Saya didampingi oleh Bung Rony, jadi pada hari ini sudah diumumkan pasangan calon kepala daerah di 169 daerah dan itu menunjukkan bagaimana PD Perjuangan itu bekerja dengan sistem, bagaimana PD Perjuangan melakukan seleksi kandidat untuk mencari para pemimpin karena pilkada sangat menentukan masa depan rakyat, bangsa, dan negara. Hari ini Ibu Megawati Soekaraputri juga menyampaikan kegelisahan beliau di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama ketika konstitusi ada indikasi tidak dijadikan sebagai pegangan, sebagai landasan di dalam kehidupan berbangsa, sehingga ada pihak-pihak yang mau mencoba menggunakan kekuasaan dengan menyelewengkan konstitusi itu, sehingga dikatakan oleh beliau ini adalah darurat konstitusi. Nah untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, kepada para mahasiswa, civil society, semuanya, para budayawan, bahkan banyak artis yang terpanggil untuk menyuarakan kebenaran nurani di dalam mengawal demokrasi kita agar tidak dibajak oleh kekuasaan. Kami juga menyerukan kepada seluruh aparat keamanan untuk mengedepankan persuasi, karena hak berserikat berkumpul menyampaikan pendapat itu dijamin konstitusi. Jangan gunakan kekerasan terhadap sesama anak bangsa, khususnya para mahasiswa yang menyuarakan kebenaran. Terima kasih. Masih seputar acara Mas Hasto, ada daerah-daerah yang belum disebut seperti tadi Mas Trimbung, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini kapan rencananya untuk gelombang ke-3 akan dilaksanakan? KPD Perjuangan nomor 3, jadi kita umumkan 3 gelombang. Ya tentu antara tanggal 24 sampai 27 kita akan mencari momentum yang terbaik di dalam mengumumkan daerah-daerah sisa. Karena sekarang total kita masih sudah 85 persen, tapi daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang strategis. Karena sikap ini perjuangan berwaktu yang lalu kan menunggu ketika ada pihak-pihak yang mencoba untuk menggunakan benteng-benteng kekuasaan di dalam membatasi ruang gerak demokrasi. Sehingga nanti menjelang tanggal 27 kami akan cari momentum yang terbaik. Mas, dalam mendaftarkan golkar, ini peta pilkada bersama partai golkar, ini ada perubahan nggak? Termasuk salah satunya di pilkada bantan Bu Airin itu? Ya sebenarnya peta pilkada tidak banyak berubah selama kita berpegang pada suara rakyat, pada kehendak rakyat. Karena ketika konfigurasi kekuasaan itu mencoba dilakukan konsolidasi dengan membendung calon-calon yang punya potensi karena adanya ambisi kekuasaan, rakyat akhirnya kan bergerak. Jadi ini menunjukkan bagaimana kedaulatan rakyat itu tidak bisa di-abekan, tidak bisa dibungkam dengan benteng-benteng kekuasaan. Mas, dalam pemerintah dan golkar, jadi mengusung Bu Airin di pilkada Banten? Dari laporan yang kami terima, termasuk dari Pak Ahmad Basarah yang memang bertugas di Banten bersama dengan Mbak Ning, ada gerakan rakyat untuk semakin mengukuhkan pasangan Mbak Airin dan Ade Sumardi. Jadi kami terus mencermati dinamika tersebut dan ini merupakan hal yang positif. Karena ini adalah pergerakan rakyat, sama dengan yang terjadi saat ini. Ketika di Banten, apa yang menjadi aspirasi rakyat ini juga mencoba untuk dibendung, maka rakyat akan menyampaikan suara kebenaran. Mas Astro, baik lagi tadi untuk acara. Tadi dalam pidatonya, Bu Mega itu sempat menyingkirkan Pak Anies. Mas Anies. Nah, tadi juga ada kalimat, kalau mau bergabung dengan PDI atau terlaki dengan PDI, jangan kayak gitu dong. Apa maksudnya, apa makna dari Bu Mega berbicara seperti itu? Apakah ada hal yang dirasa kurang serat dari PDI melihat Mas Anies atau seperti apa? Ya, tadi kan sebenarnya ketika mau masuk, Ibu melihat ada yang menyampaikan aspirasi. Kemudian dengan spanduk, padahal sebenarnya datang saja disampaikan baik-baik. Dan siapa yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan? Tadi Ibu kan sudah menjelaskan, visi-misi dipersiapkan oleh partai, ada politik tata ruang, ada upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberbihan pada wong cilik, ketahatan terhadap ideologi, terhadap platform partai. Sekiranya syarat-syarat itu nanti bisa dipenuhi, tentu terbuka suatu ruang untuk bekerja sama. Mas, dalam mendaftarkan kandidat ke KPU nanti, akan memakai persyaratan versi MK atau versi DPR ya? Ya, tadi kan Ibu Mika sudah mengatakan bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70, berdasarkan ketentuan konstitusi kita, itu kan sifatnya final and binding. Sehingga PDI Perjuangan taat pada perintah itu, kami akan mendaftarkan berdasarkan keputusan dari MK. Dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh MK, itu sikap dari PDI Perjuangan, sebagaimana tadi ditegaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena cahaya demokrasi itu makin kuat. Tadi Ibu kan mengatakan bahkan rakyat berbaris menyongsong mataharinya sejarah. Mas Sasto, penegasan lagi tadi mengenai Mas Anies, jadi itu bukan perihal ketidaksukaan secara personal begitu ya, tapi dengan tadi yang ada di depan gedung DPP sendiri ya, terkait dengan hal itu berarti penegasan? Ya Ibu Mika kan tadi mengatakan saya nggak pernah membeli orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan Ibu Mika adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Mika. Mas Sasto, masih ada kemungkinan untuk... Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberbiasaan pada Wong Cile, platform partai, itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi-misi, khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana kelestarian nunggungan sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Tapi tidak ada komunikasi belum dengan Mas Anis? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anis Baswedan. Berarti emang makin mengerucut ke Pak Anis ya? Mas Sasto soal kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal warang-warang Pak Anis. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anis, ada tawaran ke Pak Anis buat jadi kader PDP nggak sih Pak? Jadi bagi PDP Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi. Pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada Wong Cile, berkepribadian dalam kebudayaan, kemudian bagaimana kita inilah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PDP Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan. Mas Sasto lagi-lagi tadi di bidang tolnya, Bu Mega menyebut soal Raja Jawa. Maka menceritakan terkait dengan hal tersebut. Dari PDIP sendiri menilai sosok Raja Jawa ini, apakah Pak Jokowi itu seperti apa, Mas Sasto? Ya tanya Pak Balil. Bagi kita, sistem presidensial, kedolatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan presiden juga bukan segala-galanya. Semuanya ditentukan oleh rakyat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.